Hai Tribuners, balik lagi bareng Angga di Jateng Travel Guide. Hari ini, Angga dari Kabupaten Rembang, tepatnya di Pantai Karang Jahe. Katanya nih, Pantai Karang Jahe ini salah satu pantai yang hits banget di Rembang. Seperti apa? Kayak gimana jalan-jalannya? Ikut rakyat terus. Jangan kemarau. Hai Tribuners, balik lagi bareng Angga. Kita masih di Kota Rembang. Dan hari ini, siang ini Angga nggak sendirian. Kebetulan siang ini, Angga bersama dengan Bapak Dwi Purwanto. Beliau adalah selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Terima kasih, Bapak, sudah berkenan untuk bareng-bareng saya dan juga Tribuners untuk kita eksploran wisata di Kabupaten Rembang ya, Pak. Ya, Pak. Ada umumnya. Terima kasih sebelumnya. Bapak, Angga boleh tanya-tanya dikit ya? Kebetulan memang Tribuners ini agak penasaran nih. Pengen cari wisata apa nih di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Rembang nih. Nah, Tribuners beberapa ada yang penasaran nih, Pak. Tentang perkembangan nih Kabupaten Rembang, pariwisatanya terutama. Sudah sejauh apa sih, Pak, perkembangannya dan ada apa aja, Pak, di Kabupaten Rembang ini? Baik, terima kasih, Mas Angga ya. Ya. Kita harus waktunya, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, berbalik jelas, kemudian dan hal jata, mengucapkan banyak terima kasih. Atas kepercayaan teman-teman Tribun Merawat Rembang, mengesplor destinasi wisata di Rembang. Kalau saya belum matur, Alhamdulillah, 2-3 tahun bulatan ini destinasi wisata Rembang sudah bergerak. Rembang punya potensi wisata yang luar biasa. Orang bilang, mau cari wisata di Rembang apapun ada. Kita punya wisata bahari, kita punya wisata budaya, kita punya wisata buatan. 2-3 tahun belakang ini, Mas, Alhamdulillah, wisata bahari sudah memunculkan pergerakan di masing-masing pantai di Rembang. Kita punya pantai kurang lebih 64 km. Pantura, dari barat, perbatasan Kabupaten Pati sampai timur perbatasan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Alhamdulillah, di masing-masing tempat ada titik destinasi wisatanya yang berbasis bahari. Jadi di barat, mungkin wajan yang tadi pernah, tadi eksplor ke sana. Di sana ada pantai Pasir Utih, Betul Tase Erjo, kemudian ketimur sedikit ada TRP Kartini. Timur lagi, TRP Kartini kebetulan di pusat kota. Timur lagi ada di Pasar Membanggi, ada hutan mangrove. Jadi ada hutan jembatan merahnya, kemudian ada mangrove-nya, ada gasifunya. Luar biasa, view tala pun komplit. Di ketimur ada beberapa juga, wisata ada nyamplung. Di sini termasuk yang panjang dengan kunjungi, salah satu wisata unggulan bari-derembang, namanya Karang Jai Beach. Untuk Karang Jai Beach ini, Alhamdulillah, tahun 2018 kemarin, kalau tidak salah, kita mendapatkan rangking 6 kunjungan wisata nusantara di Provinsi Jawa Tengah. Tinggi juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian ke timur, nanti di timur ada beberapa destinasi wisata juga. LASEM juga ada. Dan timur, paling timur, ini ada kerakan namanya wisata Balung Mulyo. Pantai Balungan. Ini kira-kira wisata yang berbasis pantai atau bari. Kemudian wisata buatan, Alhamdulillah beberapa tahun akhirnya juga muncul. Ini tentunya nyambung dengan RPJM di Kabupaten Rembang, yang mana ingin mengoptimalkan titik tumbuh ekonomi di kedesaan. Kita coba, Pak Bupati punya program, namanya si cantik deri, mempercantik desa wisata. Jadi, Alhamdulillah, ini sudah muncul, yang agak booming, yang cukup booming, tidak agak lagi. Ini ada pasar digital. Pasar berumbung namanya, The Ex-Karisinan Pati Baru Rembang yang ada. Tempatnya di Bumbung, di situ menampilkan beberapa sajian. Kuliner Nusantara. Ada 100 jenis makanan kasus Nusantara, yang disajikan di situ. Pasar berumbung satu sudah ada, bulan Desember kemarin, ada Pasar Berumbung dua. Proses pengulanya, ini yang kita jual di Pasar Berumbung kedua. Kemudian, kalau bicara Rembang, bicara Rembang, kita tidak bisa meninggalkan LASM. Orang lebih familiar LASM dari Bumbung. Alhamdulillah, LASM, ke depan, sesuai dengan visi-visi Beli Bapak Bupati, akan dijadikan menjadi kota pusaka dunia. Kota pusaka dunia ya, Pak? Kota pusaka dunia. Alhamdulillah, tahun ini mendapatkan alokasi anggaran dari Menteri PNPR, kurang lebih Rp11414 miliar untuk menata kota LASM menjadi destinasi wisata budaya. Di situ ada akunturasi budaya, ada beberapa bangunan cagat budaya, ada pondok santren, dan lain banyak, banyak sekali di sana. Ini yang nanti ke depan, kita coba update-upkan kegunaan LASM ini. Untuk tahun ini, tahap awalnya, akan dibangun di zona A. Ini melukuti penataan revitalisasi kembali, alun-alun kota LASM, integrasi dengan masjid Jami LASM. Penataan kawasan di Pecinan, Karangkuri, dan bagian lain sebagainya. Kedepan, kota LASM ini sebagai kota pusaka dunia, ada batas wilayahnya. Sebelah timur ada pantai wisata Minangun, sebelah berat, di situs Prabu Punjul Harjo. Nanti ada identitas nanti. Kemudian ada juga beberapa wisata buatan yang agar berikutnya muncul, tentunya sesuai dengan karakteristik kisah masing-masing, yang kita optimalkan, yang baru kita identifikasi dalam akan menciptakan visi-visi beli bapak. Buat, selesai itu. Cukup, jadi Tribuners ini sudah cukup mendengar banyak penjelasan juga nih ya. Program-programnya juga mulai, bukan mulai lagi, memang sudah dicanangkan, dan akan berjalan, cukup luar biasa juga, ya kan. Untuk wisatanya pun juga teman-teman Tribuners ini juga banyak banget, dari barat ke timur, ini rembang punya semuanya. Keren banget ya Tribuners. Nah, Bapak Dwi ini, bicara dengan program tadi juga ya, program dengan wisatanya juga, yang sudah makin maju, makin keren, dan makin hebat juga. Program bantuan ini Pak, bantuan bagi, misalkan pelaku usahanya mungkin, atau bagi tempat-tempat destinasinya, supaya mereka makin berkembang. Dari Pemerintah Kabupaten Rembang sendiri, atau dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri, seperti apa Pak? Misalkan mungkin bantuan dalam bentuk publikasi, atau mungkin bantuan permodalan bagi pelaku usaha, itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih untuk program bantuan dari Pemerintah ini, ada beberapa yang kita menerima. Pertama, terkait dengan keberadaan teman-teman pelaku seni budaya, yang terdapat pandemi COVID-19, kita diindikasi, kemudian kita usulkan, baik ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten. dari usulan kita, ada beberapa yang netes, mas, bahasanya saya berhitung, Pemerintah Pusat, lewat Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, memberikan bantuan, namanya Balasah, bantuan langsung saji. Bantuan langsung saji. Beberapa pelaku seni budaya, teman-teman berikan bantuan, saya tidak hafal betul, tapi di atas seribu, itu ada beberapa paket yang kita berikan pada mereka. Kemudian dari Pemerintah Provinsi, di destinasi wisata, ini juga memberikan bantuan, alat untuk pelindung kesehatan, ada masker, ada sprayer, ada dermugan, dan lain sebagainya, sudah kita terima. Kemudian secara rutin, Pemerintah Kabupaten, dengan adanya pandemi kemarin, kita adakan pemerintasan secara virtual, menampilkan beberapa seni budaya, yang ada di Rembang, kita tampilkan, di sedikit banyak, juga memberikan bantuan kepada mereka, ada kontribusi lah, ada sekedar honor. Dan Alhamdulillah, ini swasta juga kolaborasi dengan kita. Jadi beberapa perusahaan swasta di Rembang, memberikan CSR-nya mas, untuk diberikan kepada kolaborasi seni budaya. Jadi memang bantuan itu memang ada ya Pak ya, memang benar-benar kita harus dukung semua para pelaku ya, dari hulu sampai hilir, semuanya ikut terbantu dan terangkat semua ya Pak ya. Nah, lalu ini Pak, bicara soal pariwisata, lalu juga ada bicara, mungkin boleh kita sambil jalan ya Pak ya. Sambil jalan-jalan. Nah, bicara soal pariwisata tadi, kan tadi kan Bapak sudah memaparkan nih, ada programnya seperti ini. Lalu untuk program yang dalam waktu dekat nih, dalam waktu dekat, yang mungkin sedang akan dijalankan nih, untuk memaksimalkan dan membumingkan pariwisata di Rembang. Baik, untuk dalam waktu dekat, kita mempunyai tanggung jawab moral Mas, untuk memulihkan kembali, sektor warisata, sudah sekian lama tertidur, di beberapa destinasi wisata, yang belum simulasi prokes, kita payahkan untuk simulasi, yang sudah kita optimalkan semaksimal mungkin. Jadi saya terpunatur, dari lebih dari 30 destinasi wisata di Rembang, ini 16 di antaranya, sudah mengadakan simulasi, simulasi, tata aturan lainnya bagaimana, sebuah protokol kesehatan, baru nanti ada tim dari Satgas COVID kecamatan, mengumpulkan tanda tangan berita acara, disitu bahwa destinasi wisata tersebut layak untuk dibuka, baru kami dari dinas dan pariwisata meneluarkan rekomendasi. Alhamdulillah, ini ada beberapa destinasi wisata, yang sudah simulasi, sudah buka, tanggung jawab moral kami, memulihkan kembali, situasinya agak terburuk, Alhamdulillah, dengan beberapa regulasi yang ada, masa terakhir ada surat edaran buwati, bahwa destinasi wisata, yang awalnya, dalam satu mingguannya dibuka, hari Sabtu minggu, ini sudah full 7 hari penuh, namun dengan catatan, jumlah pengunjungnya maksimal 50 persen, kemudian progres ketat, tetap kita laksanakan. Yang tidak kalah pentingnya, kami dengan tim Satkes COVID-19 kecamatan, akan bergerak, memonitor kegiatan yang ada di destinasi wisata. Sekiranya nanti melanggar, ya kita tegur, kalau ada yang terpapar COVID-19, ya sementara untuk ditutup lebih dahulu. Selesai itu. Oke, siap. Begitu jadi tribuners, jangan khawatir ya, destinasi wisata di Rembang ini, juga sudah menggunakan, protokol kesehatan yang ketat juga. Jadi teman-teman nih, tribuners, bareng keluarga nih, atau teman-temannya, boleh tetap datang ke Rembang, kita jalan-jalan, kita berlibur, tapi tetap harus patuhi, protokol kesehatan ya Pak ya. Siap. Ini Pak, terkait dengan protokol kesehatan. Iya. Bapak boleh nggak sampaikan ke tribuners nih? Nggak. Kalau di Rembang ini aman loh, protokol kesehatan kita ketat loh. Mungkin boleh Pak disampaikan. Baik, terima kasih. Karakan Tribuners, jadi silahkan, kalau memang pandai dengan semua Anda, semua COVID-19 yang berkunjung ke destinasi wisata di Rembang, kami persilahkan. Insya Allah aman, kami selalu koordinasi dengan Tep Satgas COVID Kabupaten, Wabun, Kecamatan. Tentunya segala sesuatunya, harus kita pertimbangkan secara matang, harus kita persiapkan secara matang. Semua pengeluh destinasi wisata di Rembang sudah profesional. Nah, kita latih, sesuatu progress, kita simulasikan, setelah standar prosedur kesehatan yang ada. Saya rasa itu. Siap, terima kasih Pak. Terakhir Pak, saya dengar-dengar nih Pak, katanya akan ada jambu rei ya Pak ya, di Rembang. Itu boleh cerita dikit Pak, itu apa itu Pak? Jambu rei? Jambu rei ini? Kelompok saya darwisata. Betul, kalau nggak salah itu ya Pak ya, pok darwis, apa itu Pak? Jadi, Alhamdulillah, masing-masing pengeluh destinasi wisata, ini ada pok darwisnya. Ini kelompok darwisata. Mereka lah sebagai tulang punggung, garis depan, untuk maju, mundurnya, destinasi wisata di suatu wilayah. Dari kondisi yang ada, pada garis rembang, akan kita bisa mewarnai, kebijakan di tingkat provinsi. Informasi yang kami terima, kalau situasi kondisi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, mestinya tahun kemarin, lembang dituju sebagai tuar rumah di rumah kondisi tingkat provinsi Jawa Tengah. Ini informasinya masih bergulir, nanti menunggu situasi kondisi aman. Sepulah, nanti teman-teman dari kondisi Jawa Tengah bisa saling-saring, akan mendapat diskusi untuk memunculkan keunggulan di masing-masing destinasi wisatanya. Kalau bahasanya, di istilah pariwisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Oh, gitu mas. Kira-kira begitu ya? Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Hai Tribunal, balik lagi bareng Angga, dan Angga hari ini sudah pindah lokasi. Tadi kita sudah jalan-jalan kelas nih, keliling pantai pasir putih di Wates. Sekarang, Angga masih nggak sendiri nih. Ditemani dengan Ibu Rohmah ya, Ibu Rohmah selaku pengelola dari sebuah pantai di Rembang. Nah, Ibu Rohmah akan jelasin lebih lanjut. Selamat siang, Ibu. Iya, selamat siang. Nah, Ibu Rohmah boleh nggak jelasin. Ini, Angga, ada di mana sih? Tribunus pengen tahu. Mas Angga sekarang ada di wisata pantai Karanggai, di wisata Pantai Karanggai, di wisata Puntul Herjil, Ketamatan Rembang, Ketamatan Rembang. Pantai Karanggai merupakan salah satu wisata pantai yang sekarang lagi booming, yang menjadi salah satunya tempat paling diminati untuk warga sini, karena dengan apa, nggak ya, kondisinya orang sini, yang mungkin pas pandemi ini, kebetulan pas puasa ini, kita memang diliburkan, total kita libur ya, karena kesepakatan dari warga masyarakat sini, untuk mengantisipasi warga masyarakat, yang mungkin nanti ada pengusaha yang datang ke sini, dengan aturan-aturan yang mungkin nggak sesuai dengan desa kita sih, jadi kita liburkan full, untuk total, untuk kuasa hari ini, kita tutup full, tapi untuk petugas kita masih ada yang stand-by di sini, dari Utapam juga ada yang tetap jaga di sini. Jadi Pantai Karanggai merupakan salah satu pantai yang orang rembang, katakanlah yang murah, apa ya, untuk kondisi yang sekarang, dengan masa Corona ini, mereka butuh hiburan, tapi kita dengan kondisi yang, yang apa ya, yang kondisi yang benar-benar, kondisi yang apa, kita butuh cuma hanya untuk bayar parkir, kita bisa untuk berusaha di dunia. Bu Rohmah nih, ngomong-ngomong soal Pantai Karanggai ya Pak, ini lokasinya berapa menit sih Bu, dari alun-alun deh, katakanlah, anggal lagi di alun-alun, saya mau ke sini nih, berapa menit ya Bu? Kalau dari alun-alun Kota Rembang, kita bisa naik motor, sekitar 10 menitan, sampai sini, dari Rembang ke sini, cuma 10 menit. Dekat juga ya Bu ya, cukup deket nih, cuma 10 menit, jadi nanti ketika sudah selesai nih, liburnya, buka lagi, siap-siap, langsung ke Pantai Karanggai. Ibu Rohmah boleh cerita di gedung Pantai Karanggai ini, keunikannya apa sih Bu, dibanding Pantai yang lain? Keunikannya sih, untuk Pantainya ini, landai Mas, untuk Ombaknya juga berkehebat, nggak terlalu besar sih, kalau untuk anak-anak, untuk bermain pasir, sambil bermain air, kayaknya untuk berkehebat banget. Oke, landai. Ombaknya juga kecil, terus pasirnya juga besar. Pantainya landai, jadi nggak besar ombaknya juga. Oh, untuk wahana nih Bu, ini ada nggak sih wahana, misalkan nih, misalkan nih saya, saya kan orang kota nih, saya nggak pernah lihat pantai, jarang banget. Saya kok pengen ke Pantai tuh, pengen main-main, ada nggak sih wahana-mainan apa? Wahana sini, kalau itu pas jam-jam buka, biasanya ada ATV, ATV motor itu, terus motor trail mini juga ada, terus untuk perahu wisata juga ada, terus perahu karat, dan lain sebagainya ada. Terus untuk snorkeling, biasanya juga ada sini. Tapi harus tetap didampingi oleh pemuda karantaruna kita, yang kemarin sudah ada pelatihan. Kebetulan kemarin dari anak-anak KKN Undir, memberi sedikit pelatihan tentang snorkeling, tentang bagaimana caranya, tapi nggak semua orang bisa turun sih, karena kebetulan kan di kita baru ada penanaman terumbuh karang, masih ada penelitian juga. Jadi mereka harus tetap didampingi oleh petugas dari kita. seru banget kan tribuners, kalau yang suka berenang, bisa snorkeling, yang kepingin aktivitas outdoor ya bu ya, ada ATV tadi ya, ada ATV tadi ya, ada ATV, ada motor trail mini, ada odong-odong kereta wisata juga ada. Nah, ngomong-ngomong soal rencana akan dibuka lagi nih, pasti tribuners nih, juga kepingin tahu dong, berapa aman dan nyaman sih protokol kesehatan di sini, nantinya. Oh ya, insya Allah kita sudah melaksanakan protokol kesehatan, setiap hari kita buka pun, kita tetap ada, dari Satuan Satgasat Pol PP datang ke sini untuk ngecek seberapa persiapan kita untuk persiapan itu. Jadi di hari-hari biasanya pun, sebelum kita buka, buka untuk persiapan lebaran ini pun, tiap hari ada dari Satuan Pol PP yang teket di sini untuk pengunjung harus mematuhi aturan COVID-19 juga harus pakai masker, harus dusi tangan sebelum masuk, terus mengecekkan suhu di pintu masuk juga, terus menyemprotkan insendizer, dan setiap selesai digunakan setiap tempat-tempat umum, kayak musola, gasebu, tempat-tempat yang dipakai untuk kayak bahwa anak permainan juga kita lakukan sterilisasi dengan penyebutan disinfeksi. Setiap sore. setiap kita buka, jadi paginya sudah bisa dikembangkan. Terus untuk keamanan, kita biasanya setiap hari minggu, minggu itu kita ada, yang tiap hari biasanya datang ke sini itu dari Babinsa, Babinkam, meskipun sebentar, mereka tetap datang ke sini, perkembangannya seperti apa. Terus untuk setiap hari libur, hari minggu, tanggal merah, dari polisi PAM COVID, mereka datang, piket di sini sehari full, terus dari di Zub juga, piket di sini, untuk yang menjaga di tepi pantai, jadi untuk keamanan, insya Allah, kita siap untuk masyarakat aman. Jadi terus untuk masalah, untuk misalnya keadaan ada darurat, disana kalau pas hari-hari libur, tanggal merah, kita ada dari PMI juga yang datang ke sini. misalnya ada korban pun, kita di sini ada pos untuk tim medis, misalnya pun harus ada kejadian, yang di luar dugaan kita, kita ada kerjasama dengan RSI, cuma sakit tertekan dengan kita, dan kita terus masuk ke tempat. Oke, siap. Abis ini Angga kemana, tetap kepoin Angga, jangan kemana-mana saja. Kita jelajaran lagi. Oke, Tribuners. Sudah puas jalan-jalan nih Angga, di Pantai Karang Jahe, di Kabupaten Kerembang. Sekarang, kita mesti balik dulu nih, kita ketemu lagi, besok-besok lagi, di episode Jateng Travel Guide berikutnya. Aku Angga, aku pamit, see you and bye-bye.